Rumah-rumah kosong tak berpenghuni selalu menyimpan misteri dan cerita tersendiri. Begitu juga dengan sebuah rumah di desa Panggung Harjo Sewon Bantul, Yogyakarta ini. Rumah ini dulu memiliki arsitektur khas rumah Jawa. Namun, akibat gempa 2006 silam, sebagian besar bagian rumah hancur tidak bisa dipertahankan lagi. Kini, rumah sudah dalam kondisi yang sangat baik dan layak huni. Namun, berbagai cerita gaib tak juga bisa lepas menghantui. Konon, beragam gangguan gaib kerap muncul membayangi orang-orang sekitar. Gangguan gaib yang kerap dialami pemilik rumah, diantaranya berupa suara derap langkah kaki, pintu yang diketuk dengan kencang, serta pintu dan jendela yang menutup dengan sendirinya. Kabarnya, pemilik rumah berniat menyewakan rumah ini. Namun, kesan angker yang muncul dari rumah dengan segala gangguan yang ada menjadikan rumah ini hingga kini masih kosong, tak berpenghuni. Beragam gangguan gaib ini, tak hanya dirasakan oleh pemilik rumah. Warga sekitar pun banyak yang mengalami gangguan, baik itu berupa suara maupun penampakan sosok-sosok tertentu. Biasanya, saya pergi ke pasar setengah tiga. Bapaknya langsung mengancing pintu itu loh. Terus itu saya tunggu bapaknya di luar, ada suara. Hihihi, itu keras. Itu di rumah kosong itu. Ayo Pak, cepat Pak! Terus saya jalan-jalan sama bapaknya. Pak, Pak cepat Pak! Pak cepat keluar. Kenapa? Itu ada. Enggak ada. Bapaknya langsung masuk, ngunci itu, langsung ke depan. Saya jalan ke depan, terus mana? Itu, sebelah itu. Ada kampung itu loh, rumah itu loh. Kosong itu, saya bilang gitu. Terus, udah, ga usah dipikirkan. Tapi saya, sini ya itu loh. Apa? Mengkirik itu loh. Saya akan memberitahu jalan-jalan. Saya berhenti, dan saya berhenti, dan saya berhenti. tengeneh rencan-rencan kos Khamling Nah gue lah misalnya kali rencan-rencan kenapa? Saya bangun jam 3 malam, saya mau keluar buang air, terus saya jalan ke bawah lewat belakang rumah ini Saya lihat sosok perempuan pakai kebaya, rambutnya panjang Itu berjalan menuju ke arah Kali, ke bawah itu dronjong Saya butuhkan terus sampai ke bawah Sampai di bawah itu saya tengok-tengok ke selatan dan ke utara Tidak lihat apa-apa Saya jadi mikir Terus saya naik ke atas lagi Berhubung itu tidak kelihatan Saya langsung pulang Dengan segala gangguan gaib dan penampakan sosok yang pernah dilihat oleh warga Saya jadi penasaran seperti apa rupa mereka Di sini ada satu wewe Kemudian banyak anak-anaknya bisa disebut tuyul Wewe-nya tinggi Tingginya 2 meter lebih Cantik Tidak menggunakan pakaian Rambutnya panjang Kuyulnya banyak ada di Ada di sini Seberlah terseber di area lingkungan Jadi itu tuyul-tuyul tersebut memang selalu berdekatan dengan wewe Iya Karena wewe kumbel itu yang menyusui tuyul Kalau tuyulnya yang ada di sini sekitar ada Ada tujuh Ada yang digendong Ya ini sudah sudah ada satu Atau sudah ada gambaran yang berhasil divisualisasikan oleh Mas Yandi Ini bagaimana menurut Naya sendiri mengenai gambar ini Bahwa adanya wewe itu seperti ini Dengan tidak menggunakan pakaian Pelanjang Kemudian rambutnya panjang Kalau tuyulnya hanya menggunakan lana dalam Kecil Di sana juga ada pohon besar Yang kuat juga ada di lokasi ini Kita kesana Kita bisa mendekat ke lokasi yang sekarang Di situ ada gendruwo Gendruwo besar Tinggi Gede lah Tingginya mungkin 3 meter lebih Mengerikan sekali mukanya Wajahnya Wajahnya Pipirnya itu Mangap Kalau jawanya itu mangap Hitamnya hitam keijauan Matanya melotot Rambutnya itu Acak gimbal gitu mbak Untuk gambar yang divisualisasikan sama Mas Yandi Sesuai sekali dengan apa yang saya lihat Yang ada di pohon besar ini Pohon nangka Ayo mbak kita bisa Kedalam Kedalam rumah Di ruangan ini Mereka sering berjumput di ruangan ini Jangan kemana-mana Tetap di dua Dunia Tinggi Tingginya 2 meter lebih Cantik Cantik ya Tidak menggunakan pakaian Rambutnya panjang Tingginya banyak Ada di Ada di sini Ini tersebar lah Tersebar di area lingkungan Jadi itu Tuyul-tuyul tersebut Memang Selalu berdekatan dengan Wwe Gumbel tersebut Atau Iya Karena Wwe Gumbel itu Yang menyusui tuyul Kalau tuyulnya Yang ada di sini Sekitar ada Ada tujuh Ada yang digendong Ya ini sudah Sudah ada satu Atau sudah ada gambaran Yang berhasil Divisualisasikan oleh Mas Yandi Ini bagaimana menurut Naya sendiri Mengenai gambaran ini Bahwa adanya Wwe itu seperti ini Dengan tidak menggunakan Pakaian Telanjang Kemudian rambutnya Rambutnya panjang Kalau tuyulnya hanya menggunakan Selana dalam Kecil Di sana juga ada Pohon besar Yang kuat juga Ada di lokasi ini Kita ke sana Kita bisa Mendekat Ke lokasi yang sekarang Di situ ada gendru Gendru Besar Tinggi Bede lah Suwong niu Aku lah Aku lah Aku lah Aku lah Aku lah Melajar Dengan rencang-rencang Kos Kamling Aku lah Nganjangan Rincang-rencang Kenapa Bapak Nah Bapak 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 Wah berarti kayaknya ini kemudian ralang hilang, matang. Saya bangun jam 3 malam. Saya mau keluar buang air. Terus saya jalan ke bawah, lewat belakang rumah ini. Saya lihat sosok perempuan pakai kebaya, rambutnya panjang. Itu berjalan menuju ke arah kali, ke bawah itu dronjong. Pengkir gitu loh. Saya berjalan ke arah, saya berjalan ke jam 12.00. Selesai, sebab ada yang membengar, saya mau menjaga saya jalan kembali, kembali kembali, kembali kembali. Yang mana saya berjalan kembali, saya akan belajar. Saya mau belajar dengan rencana untuk menjaga perempuan. Saya mau belajar orang dari rancang-rencana. kenapa, kalau walaupun saya berjalan tak asas, saya berjalan sangat mengejar jadi saya berjalan dan menginginkan saya, saya mereka lakukan itu berjalan seperti itu, saya mengatakan dan saya mengatakan diri, tetapi saya tidak mengatakan diri saya tidak akan kepeampuan, ternyata Saya bangun jam tiga malam, saya mau keluar, buang air. Terus saya jalan ke bawah, lewat belakang rumah ini. Terima kasih.